Hampir saja. Ningki menghela nafas dalam hatinya saat dia merasakan luka di tubuhnya membaik dengan cepat. Dia pikir dia akan mati kali ini. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan mengerikan dari kesengsaraan guntur akan memungkinkan seninaga gajah penjara berhasil maju ke lapisan ke-10. Hasilnya, total kesehatannya mencapai 30 unit. Bar kesehatannya yang sudah mencapai titik terendah tumbuh sedikit sekali lagi. Pembawa acara, Ningki Level, pencipta kesengsaraan ke-9 Poin kesehatan, 30 unit Kemampuan abadi, rahmat ilahi Keterampilan pertempuran setan, sembilan gerbang tersembunyi dalam Kristal pembunuh naga, 1.133.500 Ini adalah statistik Ningki saat ini. Setelah dia menjadi pencipta kesengsaraan ke-9, kolom poin keberuntungan di panel statistiknya telah lenyap sepenuhnya. Sistem telah mulai ditingkatkan. Selama peningkatan, fungsi sistem tidak dapat diaktifkan. Kemajuan, 1%. Poin keberuntungan telah hilang, dan sistem sudah mulai ditingkatkan. Jangan bilang padaku bahwa menerobos pencipta kesengsaraan ke-9 dan mencapai manusia abadi atau manusia iblis tidak akan bergantung pada poin keberuntungan lagi. Apapun yang terjadi, ayo kita sembuhkan dulu. Segera, Ningki memasuki kondisi meditasi. Ki iblis yang sangat besar di tempat ini menjadi makanan terbaik yang dia butuhkan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia masih hidup. Yang Yingwei menatap Ningki dengan tidak percaya. Awalnya, dia berpikir Ningki akan mati dalam kesengsaraan petir kali ini, tetapi dia tidak pernah berpikir dia akan benar-benar selamat dari kesengsaraan petir. Dari kelihatannya, lukanya juga tidak terlalu berat. Anak ini cukup menarik. Tatapan Nordmun Chongsu agak tajam. Setan kambing dan para pemimpin lainnya memandang Ningki dengan tatapan yang sama seperti Nordmun Chongsu. Mereka tahu dari kesengsaraan petir kali ini bahwa Ningki pasti menyembunyikan semacam rahasia. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan setelah mengalami kesengsaraan petir yang begitu kuat? Lengkiu bulan utara menghela nafas lega di dalam hati. Dia menatap Ningki dengan tatapan kosong. Nordmun Chongsu berbalik dan meliriknya. Setelah menyadari hal ini, dia mengamati Ningki lagi sambil berpikir, hanya saja kali ini, tatapannya berbeda dari sebelumnya. Melihat Ningki berhasil selamat dan kini dalam kondisi pemulihan, Rulliere dan Lanruo mengungkapkan ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Mereka tetap berada di sisi Ningki begitu saja. Adapun manusia iblis lingkaran penuh yang bersembunyi di balik layar, mereka menarik kembali rasa ilahi mereka dan menutup mata mereka. Penampilan Ningki memang mengejutkan mereka, tapi satu-satunya tujuan manusia iblis lingkaran penuh adalah menerobos ke tahap iblis bumi. Merupakan suatu kehormatan besar bagi mereka untuk meluangkan waktu untuk mengamati Ningki. Melihat kesengsaraan guntur telah berakhir, mereka mulai berkultivasi dalam pengasingan lagi. Senior, senior, kakak laki-laki. Setelah darah dan daging Ningki menyesal, mayat iblis kemuliaan Yuan segera menatap pembunuh abadi kemuliaan Yuan dengan takjub dan tergagap. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan menatap Ningki dengan kaget sebelum beralih ke kemuliaan Yuan mayat iblis. Itu dia. Harus. Mayat iblis kemuliaan Yuan mengangguk. Dia terlihat sangat mirip dan juga disebut beiksuan. Ini seharusnya bukan suatu kebetulan, tapi... Pembunuh abadi kemuliaan Yuan sudah bisa memastikan bahwa orang yang baru saja mengalami kesengsaraan guntur adalah kemuliaan Yuan beiksuan yang telah dijebloskan ke penjara abadi oleh Kaisar Abadi Daoyan. Namun, mereka semua telah berada di penjara abadi selama lebih dari 10 tahun. Sementara mereka masih mengkhawatirkan beberapa kristal iblis, pihak lain sebenarnya telah menjadi murid dari tokoh dikdaya tahap iblis bumi dan bahkan bisa berkultivasi di tempat yang membutuhkan puluhan ribu kristal iblis tingkat rendah sehari. Ini terlalu tidak masuk akal. Oleh karena itu, pembunuh abadi kemuliaan Yuan tidak bisa memastikan apakah orang ini adalah kemuliaan Yuan beiksuan yang mereka kenal. Saat lukanya pulih, kami sendiri yang akan pergi dan memastikannya. Jika itu benar-benar dia, mungkin kami berdua tidak perlu berlarian lagi di masa depan. Orang tua yang mengejar kami itu pasti tidak akan berani menimbulkan masalah. Di Istana Raja Iblis. Kata pembunuh abadi kemuliaan Yuan. Hem. Kemuliaan Yuan mayat iblis memasang ekspresi antisipasi di wajahnya. Omong-omong, dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Ningki. Ketika dia pertama kali dijebloskan ke penjara abadi, dia kadang-kadang masih memikirkan Ningki dan bertanya-tanya apakah Ningki telah dirasuki setan oleh Ki iblis atau apakah dia telah dibunuh oleh makhluk iblis di sana. Bagaimanapun juga, seseorang dapat bertemu dengan makhluk iblis yang bahkan lebih menakutkan daripada kaisar abadi Daoyan jika mereka tidak berhati-hati. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Ningki akan melakukannya dengan baik. Ketika Ningki sedang memulihkan diri, kecepatan dia menyerap Ki iblis jauh lebih cepat dari sebelumnya. King Suilan dan iblis lainnya sangat marah tentang hal ini. Ki iblis yang seharusnya mereka serap telah direnggut oleh Ningki, yang secara tidak langsung menyebabkan kecepatan kultivasi mereka menurun secara signifikan. Jika Chang Gui Song tidak menjelaskan bahwa ini bukan di bawah kendali mereka, setan-setan ini mungkin akan bergabung untuk mengeluh. Paman Guru, bolehkah saya mengetahui teknik iblis apa yang dipupuk oleh kakak muda keempat? Mengapa kecepatan dia dalam menyerap Ki iblis bahkan lebih lambat dibandingkan dengan manusia iblis tahap akhir seperti kita? Wanli menatap Ningki sejenak sebelum tiba-tiba melangkah maju. Perhatian Zufeng langsung terfokus pada Luriere. Selain dia, bahkan King Suilan dan yang lainnya pun penasaran. Apa? Apakah menurut Anda guru Anda memberinya perlakuan khusus? Izinkan saya memberitahu Anda, setelah guru Anda menerimanya, dia meninggalkan kota Yan San dan belum kembali. Tidak ada kesempatan untuk memberikan teknik budidaya apapun kepadanya. Luriere berkata dengan lemah. Wanli tertawa datar, tapi dia tenggelam dalam pikirannya. Jika Ningki tidak mengembangkan teknik kultivasi yang diberikan oleh gurunya, maka dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki teknik budidaya yang begitu mengerikan? Eksistensi lain seperti pola laba-laba suster Bella Diri Junior. Wanli memandang Ningki dan matanya sedikit bergerak. Satu bulan kemudian, kecepatan Ningki menyerapki iblis secara bertahap melambat. Aura di tubuhnya juga mulai mengembun dari keadaan awal yang kacau. Keponakan Bella Diri Beik Suan, bagaimana perasaanmu? Jika Anda belum pulih dari cedera Anda, teruslah bermeditasi. Saya akan membantu Anda membayar kristal iblis terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, Anda dapat menggunakan ramuan penempat tubuh iblis kekuatan untuk membayar utangnya. Luriere memandang Ningki sambil tersenyum dan berkata, Cedera saya kurang lebih sudah pulih. Ningki tersenyum dan berdiri. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan. Dia dengan ringan mengepalkan tinjunya dan langsung merasakan kekuatannya setidaknya tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia menggunakan sembilan gerbang tersembunyi dalam sebagai patokan, kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Biarpun dia bukan tandingan human di mentahap akhir, dia mungkin bisa bertarung melawan human di mentahap menengah. Kalau begitu, ayo kembali ke istana Raja Iblis dulu. Luriere tersenyum. Rumah Raja Iblis. Lapangan latihan seni bela diri. Tuan Muda Beik Suan, apakah Anda yakin? Lanruo mengerutkan kening dan menatap Ningki. Saya yakin. Ayo. Ningki tersenyum tipis. Baiklah. Mata Lanruo tiba-tiba menunjukkan sedikit semangat juang. Lalu, dia dan Ningki mulai bertarung. Ledakan dahsyat terus terdengar di udara. Keduanya berpindah-pindah dan bertarung sengit. 1972. Ningki membalas serangan Lanruo sambil membalas dengan mudah. Sebaliknya, Lanruo semakin khawatir. Sepertinya aku bisa dengan mudah mengalahkan manusia Iblis tingkat menengah setelah aku membuka gerbang keempat. Gerbang keempat dari sembilan gerbang tersembunyi dalam setara dengan keterampilan tempur peringkat empat dari ras Iblis. Ningki mempertahankan keadaan ini dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari Lanruo. Dalam hal kekuatan tempur murni, jika Lanruo tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan menggunakan semua kartu trufnya, maka dia tidak akan menjadi tandingan Ningki dalam situasi saat ini. Setelah satu jam, Lanruo tiba-tiba berhenti dan tersenyum pahit. Tuan Muda Beik Suan, tidak perlu bertarung lagi. Aku bukan tandinganmu. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan malu-malu, Tuan Muda Beik Suan, saya hampir selesai dengan mantra yang Anda berikan kepada saya. Air. Ningki tersenyum, bibirnya bergerak sedikit. Lanruo tertegun sekitar tujuh hingga delapan napas. Kemudian, dengan wajah penuh kegembiraan, dia duduk di tanah. Melihat ini, Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Di ruang resepsi, Sage Agung Suan Zen dan Gu Miao Sian telah meninggalkan kota penggarap tersembunyi. Mereka keluar pada hari kesengsaraan Ningki. Setelah melihat Ningki kembali ke Istana Raja Iblis, mereka berdua tahu bahwa mereka akan berangkat ke suku Lucifer. Karena itu, mereka meninggalkan kota penggarap tersembunyi terlebih dahulu untuk menunggu di Istana Raja Iblis. Kalian berdua. Sage Agung Suan Zen mengamati kemuliaan Yuan pembunuh abadi dan kemuliaan Yuan mayat iblis dalam waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara. Gu Miao Sian juga penasaran. Aura keduanya cukup kuat, tapi mereka masih jauh dari menjadi manusia iblis setengah langkah. Terlebih lagi, aura yang mereka pancarkan tidak tampak seperti aura ras iblis ortodoks. Mereka lebih mirip ras iblis. Aku pembunuh abadi, dan ini adalah kakak mudaku, mayat iblis. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan tersenyum. Oh! Sage Agung Suan Zen mengangguk. Mereka berempat saling memandang dalam diam. Setelah beberapa saat, Ningki masuk ke aolah utama. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi dan kemuliaan Yuan mayat iblis berdiri dari kursi mereka sebagai antisipasi ketika mereka melihat Ningki. Hei, bagaimana kalian berdua menemukan tempat ini? Ningki sangat terkejut. Dia tidak mengira pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan masih hidup. Yuan yang mulia Beik Suan, itu benar-benar kamu. Setelah mendengar kata-kata Ningki, pembunuh kemuliaan Yuan dan kemuliaan Yuan abadi 100% yakin bahwa tuan muda dari sekte utara misterius adalah kemuliaan Yuan utara yang misterius. Suan Zen, sepertinya kedua orang ini juga datang dari tempatmu. Gu Miao Sian diam-diam mengirimkan suaranya. Sage Agung Suan Zen mengangguk sambil berpikir. Setelah memastikan identitas Ningki, kemuliaan Yuan pembunuh abadi dan petapa agung kebenaran mistik menghela nafas. Ningki bertanya kepada mereka tentang pengalaman mereka selama periode waktu ini, tetapi mereka berdua melirik Gritsage Mystic Truth dan yang lainnya. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi kemudian mulai berbicara tentang rangkaian peristiwa yang terjadi setelah mereka memasuki penjara abadi. Secara total, sudah lebih dari 10 tahun. Sebenarnya mereka belum mengalami banyak hal. Selain melawan invasi Demon Ki di awal, mereka secara tidak sengaja memprovokasi keberadaan Demon manusia tahap awal dan telah dikejar selama beberapa tahun. Kali ini, mereka juga melarikan diri ke kota Yansan. Gritsage Mystic Truth dan Gumyausian memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap mereka berdua. Mengingat basis budidaya mereka, memang sangat jarang bagi mereka untuk dapat melarikan diri dari manusia iblis tahap awal selama bertahun-tahun tanpa mengalami kematian. Bahkan mereka berdua pun tidak yakin bisa melakukan ini. Oh, apakah manusia iblis sedang mengejarmu di kota Yansan sekarang? Ning Ki terkekeh. Yang mulia Yuan Beixuan, kakak senior dan aku mempermainkan orang tua itu dengan bodoh. Namun, mengingat metodenya, aku rasa dia akan segera mengejar kita ke kota Yansan. Kata kemuliaan Yuan mayat iblis. Yuan Fenerate Beixuan, kami berdua berencana untuk Pembunuh abadi kemuliaan Yuan ragu-ragu Aku berencana melakukan perjalanan ke suku Lucifer dalam waktu dekat. Kalian berdua bisa ikut denganku. Jika kalian bertemu dengan makhluk yang mengejarmu, aku akan mengurusnya. Ning Ki tersenyum. Suku Lucifer, salah satu dari tiga suku teratas, suku Lucifer. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan diam-diam terkejut. Ada banyak pusat kekuatan di suku seperti itu. Lagi pula, ada makhluk-makhluk panggung setan langit yang menekan mereka. Bahkan iblis panggung setan bumi pun tidak langka, apalagi makhluk panggung setan manusia. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin memprovokasi makhluk yang melampaui manusia iblis tahap awal. Namun, dibandingkan dengan situasi mereka saat ini, jelas bahwa mengikuti Ning Ki ke suku Lucifer adalah pilihan yang baik. Setengah hari kemudian, kelompok lima orang itu tiba di barisan transportasi di kota Yansan. Mayat iblis kemuliaan Yuan melihat sekeliling dan akhirnya bertanya pada Ning Ki, Kemuliaan Yuan Beixuan, bukankah kediaman Raja Iblis mengirimkan beberapa ahli untuk menemani kita? Pengawalku sedang mengasingkan diri. Ning Ki tersenyum. Lan Ruo mengasingkan diri setelah mendapatkan beberapa baris mantra itu. Ning Ki tentu saja tidak akan mengganggunya. Mengingat basis budidayanya saat ini, tidak ada bedanya apakah Lan Ruo mengikuti atau tidak. Mayat iblis kemuliaan Yuan sedikit kecewa dan tanpa sadar melirik kemuliaan Yuan pembunuh abadi. Namun, kemuliaan Yuan pembunuh abadi sedang berpikir lebih dalam. Ning Ki jelas tahu bahwa mereka berdua sedang dikejar oleh manusia iblis tahap awal, namun dia masih sangat tenang. Jelas sekali bahwa dia sudah memiliki cara untuk menghadapi manusia iblis tahap awal. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi semakin yakin dengan dugaannya setelah mengingat kembali kejadian kesengsaraan Ning Ki. Saat mereka berlima hendak melangkah ke barisan transportasi, raungan marah datang dari belakang mereka. Kemudian, Aura menakutkan menyapu, menargetkan pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan. Orang tua itu sudah menyusul. Sangat cepat. Mayat iblis kemuliaan Yuan terkejut. Setan di dekatnya juga dikejutkan oleh Aura ini dan mundur beberapa puluh kaki. Bajingan kecil, apakah kamu masih punya tempat untuk lari saat ini? Spiritual Void Mountain menyeringai sini saat dia melihat ekspresi terkejut mereka berdua. Kali ini ketika dia meninggalkan suku Spirit Void, dia berencana untuk membalas dendam kepada Spirit Void Near Adhan dan yang lainnya. Pada akhirnya, karena arai Spirit, dia dikirim ke tempat di mana bahkan burung pun tidak akan buang air besar, menyebabkan dia kehilangan pihak lain. Belum lagi, mungkin karena keberuntungan, meskipun dia kehilangan Ningki, dia menemukan sebatang rumput roh yang akan segera matang. Spiritual Void Mountain sangat bahagia pada saat itu, tetapi ramuan roh juga menarik banyak perhatian. Suatu saat, Spiritual Void Mountain bertarung dengan human di mentahap awal dan membunuh lawannya dengan susah payah. Namun, ketika dia kembali untuk melihatnya, dia menemukan bahwa pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan telah membagi ramuan roh dan menikmatinya. Lalu, dia mengejar mereka dengan panik. Kedua orang licin ini selalu mampu lolos dari situasi kematian tertentu. Namun, kali ini, Spiritual Void Mountain percaya bahwa pihak lain tidak akan mempunyai trik apapun untuk menghindari kejarannya. Spiritual Void Mountain tersenyum puas saat melihat kemuliaan Yuan pembunuh abadi dan mayat iblis kemuliaan Yuan hendak dibunuh. 1973 Setan di dekatnya memandang Gunung Spirit Void dengan aneh. Mereka telah menemukan bahwa aura Gunung Spirit Void berada pada tahap awal alam iblis manusia. Namun, orang yang baru saja bergerak adalah Tuan Muda Kediaman Raja Iblis, Tuan Muda Mistik Utara. Yuan Venerate Nord Mistik sudah sekuat ini. Mayat iblis kemuliaan Yuan menatap Ningki dengan tidak percaya. Di sisi lain, pembunuh kemuliaan Yuan menjadi tenang setelah beberapa saat terkejut, karena dia sudah mempersiapkan mentalnya. Kekuatan Ningki jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, karena dia mampu bertahan dari kesengsaraan petir yang begitu kuat. Siapa kamu? Saya seorang tetua dari suku Spirit Void, Gunung Spirit Void. Kedua pencuri ini mencuri ramuan rohku. Apakah kamu akan memulai perselisihan dengan suku Spirit Void karena mereka? Gunung Spirit Void menekan aliran darah di tubuhnya saat dia berdiri dari tanah dan menatap Ningki dengan ketakutan. Namun, dia sedikit bingung. Aura orang ini sepertinya agak familiar, tapi dia yakin dia belum pernah melihat Ningki sebelumnya. Orang tua, ramuan roh itu tidak ada pemiliknya. Menurutmu mengapa itu milikmu? Balas mayat iblis kemuliaan Yuan. Suku tanpa roh. Kebetulan sekali. Ningki terkekeh. Gunung Spirit Void terkejut. Apakah dia benar-benar pernah ke suku Spirit Void sebelumnya? Apakah dia tidak sengaja bertemu dengannya? Jangan bilang kamu kebetulan mengenal penguasa Spirit Void dan langit Spirit Void. Ningki terkekeh. Tunggu, auramu, kamu. Ada sedikit keterkejutan di mata gunung Spirit Void. Begitu pihak lain berbicara, dia tiba-tiba menyadari. Bukankah itu aura ras iblis yang membunuh pedang kekosongan roh dan surga kekosongan roh? Apakah kultifator ras iblis ini benar-benar kuat? Apakah kamu pernah ke negeri iblis sebelumnya? Spirit Void Near Hand dan Spirit Void Beyond Heaven mati di tangan Anda. Mata gunung Spirit Void menjadi dingin. Yuan Venerate North Mystic juga berseteru dengan orang tua ini. Kebetulan sekali. Yuan Venerate Devil Course melirik gunung Spirit Void dan kemudian ke Ningki sebelum menyeringai. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan juga sedikit terkejut. Sepertinya Ningki telah membunuh ras iblis suku Spirit Void sebelumnya, jadi terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Benar, aku memang membunuh keduanya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kamu mungkin tidak tahu nama suku kekosongan rohku. Kamu membunuh putra surga dari suku kekosongan roh, dan kamu masih belum terkendali. Spirit Void Mountain berkata dengan suara gelap. Setan-setan di dekatnya semuanya tercengang. Suku Spirit Void memang sangat kuat, tapi, dibandingkan dengan kota gunung Yuan, seberapa kuatkah suku Spirit Void. Selain itu, orang ini mengancam murid pribadi Raja Iblis Gunung terhormat Pain, pakar terkuat di kota gunung Yuan. Terus, Ningki mencibir. Sekarang, bahkan jika dia tidak mendapat dukungan dari istana Raja Iblis, dia tidak akan takut pada suku Spirit Void. Pihak lain tidak bisa secara pribadi mengirimkan keberadaan tahap iblis bumi untuk membunuhnya hanya karena satu atau dua semut mati, bukan? Orang ini bahkan tidak takut dengan nama suku Spirit Void. Spirit Hollow Mountain sedikit terkejut dan ekspresinya menjadi agak jelek. Kekuatan yang ditunjukkan pihak lain barusan membuat Spirit Hollow Mountain mengakui bahwa dia lebih rendah. Sekarang dia tidak bisa mengalahkannya dan mengancamnya tidak ada gunanya, dia berada dalam dilema. Pembukaan Gunung Roh Kekosongan. Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke kota Yuan San? Karena kamu sudah datang, kenapa kamu tidak berkunjung ke klan North Moongku? Apakah Anda meremehkan orang tua seperti saya? Tiba-tiba, tawa hangat terdengar. Seorang lelaki tua berjalan di depan gunung Spirit Void dan berkata sambil tersenyum berseri-seri. Spirit Void Mountain segera menghela nafas lega ketika dia melihat lelaki tua itu. Akhirnya dia tidak perlu mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Dia segera tersenyum dan mengatupkan tangannya. Senior Mu Yang, aku baru saja tiba di kota Yuan San. Aku bahkan belum berkesempatan mengunjungi klan bulan utara ketika aku bertemu dengan dua pencuri yang mencuri ramuan spiritualku di sini. Namun, sepertinya ada seseorang di dalam kota Yuan San yang ingin melindungi kedua pencuri ini. Spirit Void Mountain mencibir, tatapannya tertuju pada Ningki. North Moon Mu Yang adalah manusia iblis pertengahan. Dengan dia hadir hari ini, pada dasarnya dia bisa menghadapi pria di hadapannya ini. Hmm, itu dia. Baru saat itulah bulan utaramu yang memperhatikan Ningki. Tatapannya sedikit berubah, dan senyuman di wajahnya perlahan memudar. Tuan, mengapa Anda tidak membungkuk ketika melihat senior Mu Yang? Karena suku Spirit Void saya sangat jauh dari kota Yuan San, apakah Anda tidak takut? Bisakah klan bulan utara di kota Yuan San tidak menghalangimu? Sudut bibir Spirit Void Mountain sedikit melengkung, dan sedikit rasa puas diri muncul di matanya. Ketika iblis di dekatnya mendengar itu, ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Gunung, jangan kasar. North Moon Mu Yang berteriak pada Spirit Void Mountain sebelum menggenggam tangannya pada Ningki dengan sopan. Saya bulan utaramu yang... Salam, Tuan Muda Beisuan. Tidak perlu bersikap sopan. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Tuan Muda Beisuan. Gunung Spirit Void tercengang saat dia melihat ke arah Ningki. Matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Disebut Tuan Muda di kota Yuan San, mungkin hanya memikirkan hal ini, tubuh Gunung Spirit Void tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana ini mungkin? Senior Mu Yang, i ini. Spirit Void Mountain melirik Ningki dengan hati-hati sebelum melihat North Moon Mu Yang. Dia berdoa di dalam hati, tetapi doanya jelas tidak ada gunanya. Tatapan North Moon Mu Yang ke arah Gunung Spirit Void mengandung sedikit rasa kasihan. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Tuan Muda Beisuan adalah murid langsung di bawah bimbingan Tuan Pain. Setelah itu, dia berkata diam-diam, Gunung-gunung, jika ada kesalahpahaman antara kamu dan Tuan Muda Beisuan, selesaikanlah secepatnya. Kamu tahu pengurus klan North Moon Ku, North Moon Cuk Su, kan? Sepuluh tahun yang lalu, dia meninggal di tangan Tuan Muda Beisuan. Kehebatan bertarungnya sungguh tak terduga. Bahkan aku tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Bahkan North Moon Mu Yang tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Wajah Spirit Void Mountain menjadi lebih pucat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memandang Ningki. Jadi itu adalah Tuan Muda Beisuan. Saya adalah Gunung Spirit Void. Saya minta maaf karena tidak mengenali Anda. Namun, dengan identitas Anda sebagai Tuan Muda Beisuan, mengapa Anda menindas yang lemah dan membunuh dua keajaiban dari Spirit Void suku? Tolong beri saya penjelasan, Tuan Muda Beisuan. Itu benar, ia hanya butuh penjelasan, jalan keluar untuk menyelamatkan harga dirinya. Ningki memberinya penjelasan acak, dan dia akan berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Adapun balas dendam, itu bukan lagi masalahnya. Begitu dia kembali ke suku Spirit Void, dia akan melaporkan masalah ini kepada atasan, dan jelas akan ada lebih banyak tetua yang kuat yang akan maju untuk bernegosiasi dengan tanah milik Raja Iblis. Saat berikutnya, dia menatap Ningki yang tiba-tiba muncul di hadapannya dengan kaget. Saya jarang menjelaskan, saya biasanya menyelesaikan masalah dengan tinju saya. Ningki memandang gunung Spirit Void dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Dia meninju perutnya, dan Spirit Void Mountain terlempar. Saat berikutnya, Ningki mencengkram lengannya dan membantingnya dengan keras ke tanah. Suara patah tulang yang menusuk telinga bergema di telinga para iblis. Kedua serangan ini langsung membuat HP Spirit Void Mountain turun ke bawah. Kamu berani membunuhku. Spirit Void Mountain menatap Ningki dengan tidak percaya. Kenapa aku tidak berani? Ningki tersenyum dan menginjak kepalanya. Menyembur. 1974. Manusia Iblis tahap awal mati di depan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, manusia Iblis tahap awal ini adalah tetua dari suku Spirit Void. Semua iblis memandang Ningki dengan kekaguman dan ketakutan. Gerakan Ningki sangat cepat. Dari saat dia bergerak hingga gunung kekosongan spiritual mati, hanya tiga tarikan napas waktu yang telah berlalu. Mayat iblis kemuliaan Yuan akhirnya bereaksi dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Mereka telah menentukan bahwa spiritual Void Mountain jauh lebih kuat daripada Daoyan setelah bertahun-tahun memburunya. Namun, ahli sekuat itu sebenarnya telah dibunuh oleh Ningki seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kontrasnya terlalu besar. Tuan Muda Beisuan, Gunung Bronggaroh adalah salah satu tetua dari suku Bronggaroh. Jika dia meninggal di kota Yansan, aku khawatir akan ada masalah. Nordmoon Muyang melirik mayat Cleaver Lingsu dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Jika dia mengaku kalah lebih awal, dia mungkin tidak akan mati hari ini. Namun, demi kebanggaan yang tidak berdasar, dia hanya perlu mengatakan beberapa kata lagi tentang keberadaan jahat ini. Bahkan jika dia mati sekarang, dia tidak akan mati sia-sia. Jika suku Spirit Void keberatan, biarkan mereka pergi ke Istana Raja Iblis untuk mencariku. Ningki tersenyum. Kemudian, dia memimpin dan memasuki susunan teleportasi. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi dan kemuliaan Yuan mayat iblis buru-buru mengikutinya. Petapa Agung Suan Zen dan Gu Miao Sian saling bertukar pandang. Mereka akhirnya mempercayai apa yang dikatakan beberapa setan dari persatuan gunung dan laut. Sebelumnya, mereka masih ragu dengan fakta bahwa Cusu Bulan Utara telah dibunuh oleh Ningki. Seberapa besar penjara abadi? Kali ini, Ningki meninggalkan kota Yan San dan menuju suku Lucifer. Baru setelah itu, dia mengerti sedikit tentang luasnya penjara abadi. Hanya sebagian kecil dari benua klan iblis yang berkali-kali lipat lebih besar dari benua tengah. Mereka melewati ratusan kota besar bahkan melewati banyak suku. Setelah menghabiskan setengah tahun, mereka akhirnya sampai di wilayah suku Lucifer. Dikatakan sebagai sebuah suku, namun nyatanya, ketika mereka masih berada ribuan mil jauhnya dari suku Lucifer, mereka sudah menginjakan kaki di wilayahnya. Semua yang ada di sini adalah milik suku Lucifer. Saat kamu di sini, kamu harus mematuhi aturan suku Lucifer. Jika kamu menghancurkan salah satu dari mereka, kemungkinan besar kamu akan dibunuh. Kata sage agung Suan Zen. Sangat berlebihan. Mayat iblis kemuliaan Yuan terdiam. Melihat bahwa mereka tidak memercayainya, sage besar Suan Zen dengan dingin mendengus dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dahulu ada seorang panggung iblis bumi yang tidak mengikuti peraturan suku Lucifer. Tiga hari kemudian, dia dibunuh di kota absolut merah. Lihat, itu kota besar di depan kita. Apakah kamu melihat tembok kota berwarna merah? Tembok itu diwarnai merah oleh darah keberadaan panggung setan bumi itu. Di depan mereka, memang ada sebuah kota besar. Tembok kota merah membentang hingga jarak yang tidak diketahui. Yang aneh adalah tembok kota tampak agak transparan, dan samar-samar mereka bisa melihat apa yang terjadi di dalam kota. His, tahap iblis bumi, betapa mengerikannya itu. Mayat iblis kemuliaan Yuan tersentak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa aturan suku Lucifer? Ada tiga aturan dalam suku Lucifer. Petapa Agung Suan Zen berkata dengan ekspresi serius, Pertama, Anda tidak boleh bersikap kasar kepada ras iblis ortodoks Lucifer. Jika tidak, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Jika Anda melanggar aturan ini, pada dasarnya Anda mati, kecuali Anda seorang Skyfin. Kedua, jangan bersuara saat kamu memasuki kota raksa Salusifer. Tiga, jangan menimbulkan masalah di kota raksa Salusifer. Hanya tiga ini. Mayat iblis kemuliaan Yuan terkejut. Kebenaran mistik Sage Agung mengangguk. Memang hanya ada tiga aturan ini. Tapi jangan meremehkan ketiga aturan ini. Banyak orang yang mati karena aturan kedua dan ketiga. Lagipula, sering terjadi konflik antar ras iblis. Terkadang, ketika seseorang kehilangan akal sehatnya, dia akan mati karena dua aturan ini. Kalau begitu aku pasti tidak akan kehilangan rasionalitasku. Singkatnya, ketika kita mencapai kota raksasa Salusifer, aku hanya akan menyelipkan ekorku di antara kedua kakiku dan menjaga sikapku. Yuan Venerate Devil Kors melengkungkan bibirnya. Segera, semua orang memasuki kota absolut merah. Ketika mereka melewati gerbang kota, Ningki memang merasakan aura yang tidak biasa dari tembok kota. Mungkin Sage Agung Suan Zen benar. Tembok kota berwarna merah ini memang telah ternoda oleh darah tokoh dikdaya tahap iblis bumi. Adapun apakah pembangkit tenaga listrik tahap iblis bumi itu benar-benar mati di sini, tidak ada yang tahu. Tidak lama setelah memasuki kota absolut merah, Sage Agung Suan Zen dan Gumyausian membawa semua orang ke barisan transportasi. Rangkaian transportasi ini lebih mewah dan mengesankan daripada yang pernah dilihat Ningki dan yang lainnya di kota Gunung Yan. Auranya juga sangat berbeda. Baik Suan, rangkaian transportasi ini bisa membawa kita langsung ke kota Raksasa Lucifer, tapi biayanya sedikit mahal. Kata petapa Agung Suan Zen. Berapa harganya? Yuan Venerate Devil Kors bertanya dengan rasa ingin tahu sebelum Ningki bisa mengatakan apapun. Dia sekarang terobsesi dengan uang dan sangat tertarik pada segala hal yang berhubungan dengan kristal iblis. Seratus kristal iblis kelas menengah per orang. Hanya kristal iblis kelas menengah yang diterima. Kata petapa Agung Suan Zen. Terkesiap Kemuliaan Yuan mayat iblis tersentak dan bertukar pandang dengan kemuliaan Yuan pembunuh abadi. Kristal iblis yang disimpan kedua bersaudara itu selama 10 tahun terakhir bahkan tidak cukup untuk membeli tiket ke kota Raksasa Lucifer. Ayo pergi. Ningki tersenyum. Dia tidak memiliki banyak kristal iblis kelas menengah yang tersisa, tapi dia masih bisa mengeluarkan beberapa ratus. Dalam formasi teleportasi, selain Ningki dan yang lainnya, ada juga ratusan setan. Semua iblis ini pergi ke kota Raksasa Lucifer. Iblis yang bisa mengeluarkan 100 kristal iblis kelas menengah pada dasarnya memiliki latar belakang yang kuat. Budidaya mereka juga sangat tinggi. Ada banyak iblis di manusia iblis tahap tengah dan manusia iblis tahap akhir. Oleh karena itu, kelompok Ningki, yang agak aneh dan bahkan tidak memiliki manusia iblis, segera menarik perhatian sebagian besar iblis. Mereka dengan tidak hati-hati menyapu kelompok Ningki, dan kemudian mengungkapkan sedikit rasa jijik. Ningki tidak perlu menunggu lama. Dia hanya merasakan penglihatannya menjadi hitam. Ketika dia membuka matanya lagi, iblis lainnya sudah keluar dari barisan transportasi. Apakah kita sudah sampai di kota Raksasa Lucifer? Mayat iblis kemuliaan Yuan sedikit bersemangat. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi segera mengirimkan transmisi suara. Adik laki-laki, kamu sudah tahu aturannya. Jangan membuat masalah bagiku. Kalau tidak, aku tidak akan mengatakan bahwa aku mengenalmu. Kakak senior, menurutmu aku tidak tahu apa yang penting. Jangan khawatir. Mayat iblis kemuliaan Yuan mengerucutkan bibirnya. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi dan kemuliaan Yuan mayat iblis tersentak ketika mereka meninggalkan susunan teleportasi. Anggota demon race terlemah yang mereka lihat adalah human demon setengah langkah, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik human demon stage di antara mereka. Mereka berdua tampak sangat lemah di tengah kerumunan ini, karena setiap anggota ras iblis yang lewat memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada aura mereka. Setan-setan ini pada dasarnya berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Sangat sedikit dari mereka yang berjalan sendirian. Dari kelihatannya, mereka bukanlah penduduk asli kota raksasa Lucifer. Sebaliknya, mereka seperti Ningki dan yang lainnya, yang bergegas dari tempat lain. Tiba-tiba terjadi keributan di depan mereka. Ningki menyadari bahwa semua iblis telah berpisah untuk membuat jalan. Ras iblis ortodoks dari suku Lucifer sedang lewat. Semuanya, perhatikan. 1975 Sebuah kereta mewah, dikelilingi oleh banyak setan, perlahan lewat. Setan-setan di sekitar gerbong semuanya mengenakan baju besi hitam. Tanpa kecuali, semua armor ini memancarkan aura alat sihir tingkat rendah. Ada sekitar 40 orang, dan masing-masing dari mereka mengenakan alat sihir tingkat rendah. Jejak rasa iri muncul di mata iblis di dekatnya. Alat ajaib yang sulit ditemukan bagi mereka telah menjadi senjata standar di suku Lucifer. Meskipun iblis yang memakai artefak iblis tingkat rendah ini bukanlah iblis ortodoks dari suku Lucifer tetapi elit yang dipilih dari berbagai suku, basis budidaya mereka sangat seragam. Semuanya adalah manusia iblis tingkat menengah. Ini menunjukkan bahwa iblis ortodoks di kereta itu pasti memiliki status yang tinggi. Gerbongnya berada di tempat terbuka, tetapi ada atap di atasnya. Namun, karena aturan pertama suku Lucifer, para iblis yang berdiri di dekatnya menundukkan kepala. Sangat sedikit dari mereka yang berani untuk melihat ke atas. Setan perempuan sedang duduk dalam posisi lotus. Dia tanpa ekspresi saat dia melihat lurus ke depan. Ketika kereta melewati Ningki dan yang lainnya, Ningki mendongat dan sedikit terkejut. Jika dia tidak salah, orang yang duduk di kereta itu adalah Jiansilai. Seolah merasakan tatapan Ningki, iblis perempuan di kereta itu melirik Ningki dan sedikit terkejut. Kemudian, dia menoleh tanpa ekspresi dan terus melihat ke depan. Ningki sedikit mengernyit dan berpikir keras. Tatapan Jiansilai sedikit berfluktuasi. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia mengenali Ningki. Yang kedua adalah dia kehilangan ingatannya seperti Sage Agung Suan Zen dan hanya secara tidak sadar tergerak ketika dia melihat seorang kenalan. Jika itu adalah kemungkinan kedua, Ningki mungkin telah ditekan oleh suku Lucifer saat itu juga dengan mengirimkan transmisi suara tanpa izin. Jika itu adalah kemungkinan pertama, mengapa Jiansilai tidak menyapanya sejak dia mengenalinya? Apakah karena dia tidak punya pilihan atau karena dia merasa was-was? Bagaimanapun, Ningki merasa ini bukan saat yang tepat untuk mengakuinya. Sepertinya dia harus tinggal di kota raksasa Lucifer lebih lama lagi. Para iblis di dekatnya menghela nafas lega setelah kereta itu berada jauh. Kemuliaan Yuan mayat iblis berbisik, aura yang sangat kuat. Aku merasa salah satu penjaga ras iblis itu bisa dengan mudah menghancurkanku. Mereka semua berada di manusia iblis tingkat menengah, dan mereka mengenakan armor jatuh yang dibuat oleh suku Lucifer, senjata sihir tingkat rendah. Kata Sage Agung Arcanetrut. Alat ajaib tingkat rendah. Yuan Venerate Devil Kors menghela nafas dan memandang dengan iri ke arah yang ditinggalkan tim. Kemuliaan Yuan Beixuan, kita telah tiba di kota Lucifer. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi memandang ke arah Ningki. Ayo cari tempat tinggal dulu. Tatapan Ningki tertuju pada Sage Agung Kebenaran yang mendalam. Petapa Agung Suan Zen dan Gu Miao Sian saling memandang, lalu berkata kepada Ningki, suku laut tulang kami memiliki halaman di kota raksasa Lucifer, tapi saya tidak tahu apakah ada orang yang tinggal di dalamnya sekarang. Jika di sana adalah, kita harus mencari tempat lain. Gu Miao Sian menambahkan, jika Anda tidak memiliki hak untuk tinggal di suku Lucifer, Anda dapat tinggal di penginapan paling lama 10 hari sebelum Anda harus meninggalkan kota Lucifer dan masuk melalui susunan teleportasi lagi. Lautan tulang suku adalah suku bawahan dari suku Lucifer, jadi kami tidak memiliki batasan ini. Selama kami tinggal di halaman kami sendiri, tidak ada yang akan datang mengetuk pintu kami untuk mengusir kami. Kalau begitu, ayo pergi ke halamanmu dan lihat dulu. Kata Ningki. Kemuliaan Yuan mayat iblis bergumam pada dirinya sendiri. Suku Lucifer benar-benar tahu cara menghasilkan uang. 100 kristal iblis kelas menengah, namun mereka hanya bisa bertahan selama 10 hari sebelum harus keluar dan masuk kembali. Itu akan membutuhkan 100 kristal iblis kelas menengah lagi. Demoniki di tempat ini tidak terlalu padat dan sangat biasa. Jumlah demoniki yang mereka peroleh setiap tahun mungkin sangat menakutkan. Segera, semua orang dipimpin oleh Sagi Agung Kebenaran yang mendalam ke tempat yang sangat terpencil di kota. Tempat ini sudah sangat dekat dengan tembok kota. Menurut pembagian antara si kaya dan si miskin di kota, tempat ini dianggap sebagai kawasan kumuh. Bisa dibayangkan betapa rendahnya status suku Laut Bon di mata suku Lucifer. Di depan sebuah halaman kecil, Sagi Agung Kebenaran mendalam melangkah maju dan mengetuk pintu. Segera, pintu halaman kecil terbuka dengan suara berderit. Seorang lelaki tua mengerutkan kening dan menilai semua orang. Matanya berbinar saat melihat Gu Miao Sian. Nona Miao Sian, mengapa kamu ada di sini? Dia sepertinya tidak memperhatikan Sagi Agung Kebenaran yang mendalam sama sekali. Paman Yan, Suan Zen dan saya datang ke sini untuk beberapa urusan. Kami ingin tinggal di sini selama beberapa waktu. Apakah ada orang lain di suku ini di sini? Apakah ada cukup ruangan? Gu Miao Sian bertanya sambil tersenyum. Paman Yan sedikit mengernyit. Dia melirik Sagi Agung Kebenaran yang mendalam dan kemudian keningki dan yang lainnya. Dia menyadari bahwa aura mereka berbeda dari ras iblis ortodoks dan mereka mungkin berasal dari ras iblis yang bermutasi. Wajah Paman Yan menjadi gelap saat dia berkata kepada Gu Miao Sian, Nona Miao Sian, lebih baik menjauh dari orang-orang yang mencurigakan ini. Orang tua, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Tegur mayat iblis kemuliaan Yuan. Yuan venerate immortal selayar memelototinya dan tanpa sadar melihat sekeliling. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat tidak ada yang menemukannya. Aturan kedua suku Lucifer adalah tidak seorang pun boleh membuat keributan. Suara rendah kemuliaan Yuan mayat iblis sudah dianggap keras. Kakak senior, lelaki tua ini jelas meremehkan kita. Mayat iblis kemuliaan Yuan memelototi pria tua itu sambil berbicara kepada kemuliaan Yuan pembunuh abadi. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan menggelengkan kepalanya. Ningki masih ada, jadi bukan giliran mereka untuk bergerak. Paman Yan, apa maksudnya ini? Ekspresi Gu Miao Sian menjadi dingin. He he, tidak banyak, Nona Miao Sian, semuanya, silakan masuk. Paman Yan terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian membuka pintu dan membiarkan semua orang masuk. Ada total 20 kamar di halaman. Kamar-kamar di depan jelas-jelas kosong, tetapi Paman Yan membawa semua orang ke belakang. Wajah Gu Miao Sian menunduk saat dia melihat berapa usia kamar itu. Dia merasa lelaki tua di depannya itu terlalu berlebihan. Dia adalah penjaga suku Laut Bon, namun dia bahkan tidak memberikan wajahnya apapun. Paman Yan, kami semua adalah tamu terhormat. Tolong atur agar kami menginap di kamar paling depan. Gu Miao Sian berkata dengan lemah. Paman Yan terkekeh. Sayangnya, Nona Miao Sian, kamar di depan sudah dipesan. Dalam beberapa hari, Tuan Muda Sian dan yang lainnya akan datang ke sini bersama-sama. Jika kamar tidak cukup, Anda dan tamu terhormat, Anda mungkin sudah memesannya. Untuk menyerahkan kamar mereka. Untuk saat ini, kami hanya membiarkan mereka tinggal di sini sementara waktu. Begitu dia mengatakan itu, ekspresinya berubah. Ningki sudah berjalan ke kamar paling mewah di depan dan membuka pintu. Hei, ada apa denganmu? 1976. Basis budidaya Paman Yan tidak terlalu tinggi. Paling-paling, dia setara dengan seseorang seperti Siu Ki Yun Ge dari Liga Pegunungan dan Lautan. Dia bahkan bukan manusia iblis setengah langkah. Karena itu, dia pingsan di tempat karena tamparan Ningki. Melihat ini, Gu Miao Sian dan kebenaran mendalam bertukar pandang, lalu diam-diam berjalan menuju kamar di sebelah kamar Ningki. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi dan sage agung Suan Zen tersenyum tipis dan memilih kamar masing-masing setelah melampiaskan amarah mereka. Sekitar satu jam kemudian, seseorang mengetahui bahwa Paman Yan tidak sadarkan diri. Beberapa pelayan makhluk iblis buru-buru berlari mendekat. Melihat Paman Yan masih bernafas, mereka langsung menghela nafas lega. Mereka dengan lembut memanggil nama Paman Yan, dan Paman Yan perlahan terbangun. Aduh! Paman Yan menghirup udara dingin. Wajahnya terbakar kesakitan. Dia langsung teringat apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Dia melihat ke kamar Ningki, matanya dipenuhi amarah. Tamu yang tidak diinginkan. Tamu yang tidak disukai. Paman Yan mengertakan gigi dan mencibir. Saat Tuan Muda Saujian dan yang lainnya tiba, mari kita lihat apakah Anda bisa pergi. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan pergi. Kekuatan yang ditunjukkan Ningki telah membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Paman Yan tentu saja tidak cukup bodoh untuk melawannya secara langsung. Para pelayan iblis mengikuti Paman Yan saat dia pergi, melihat ke belakang dengan ngeri. Tamu tak diundang macam apa yang berani menghajar pemimpin mereka, Paman Yan, hingga pingsan di tanah. Mereka telah mendengar bahwa Paman Yan telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun dan telah mengetahui banyak hal penting. Statusnya di suku Laut Bon pun tidak tergolong rendah. Bahkan tetua manusia iblis tahap awal akan memperlakukannya setara. Hari berikutnya, Ningki membuka pintu dan matanya tiba-tiba bergerak. Di lantai di depannya, ada batu giok. Ningki mengulurkan tangan dan meraih udara. Slip giok itu terbang ke telapak tangannya dengan sendirinya. Ini adalah slip giok komunikasi. Ningki memindainya dengan kemauan spiritualnya dan batu giok itu berubah menjadi bubuk. Dalam sebulan, pergilah ke selatan sejauh 30 ribu mil. Mata Ningki berkilat curiga. Mereka baru saja tiba di kota Lucifer. Mengapa seseorang meninggalkan slip giok komunikasi di sini dan memintanya pergi ke selatan sejauh 30 ribu mil dalam sebulan? Siapa pihak lainnya? Apa motif mereka? Setelah merenung sejenak, mata Ningki berbinar. Dia memiliki dugaan samar di dalam hatinya. Adapun apakah tebakannya benar atau tidak, dia harus menunggu sebulan untuk mengetahuinya. Pada hari-hari berikutnya, Ningki pada dasarnya tetap berada di tempat pelatihan budidaya terbaik. Pembunuh abadi kemuliaan Yuan dan mayat iblis kemuliaan Yuan tidak berkeliaran. Mengingat karakter Yuan venerate demonic course, dia tentu ingin berkeliaran di tempat seperti ini. Namun, dengan kemuliaan Yuan pembunuh abadi yang menekannya, ia hanya bisa menekan hatinya yang gelisah dan berkultifasi dalam pengasingan di kamarnya. Sage Agung Suanzen dan Gumyao Xian meninggalkan halaman setiap hari dan kembali pada malam hari. Mereka sepertinya akan menanyakan kabar tentang Jian Silai. Namun, mereka berdua bahkan belum berada di tahap manusia iblis, jadi informasi yang mereka dapatkan sangat terbatas. Pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk mengetahui keberadaan dan informasi dari iblis ortodoks Lucifer. Mereka hanya dapat menanyakan beberapa informasi yang relevan dari samping. Pada hari ini, sekelompok setan tiba-tiba muncul di luar halaman kecil. Ada sekitar 10 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Yang terkuat di antara mereka adalah manusia iblis tahap awal. Dia tampak berusia 20-an, dan ada sedikit ketajaman di matanya. Setan lainnya juga masih sangat muda, dan budidaya mereka bervariasi. Mereka berkerumun di sekitar iblis ini. Kakak Sao Jian, apakah ini halaman khusus suku Laut Bon di kota Raksasa Lucifer? Selama seseorang tinggal di sini, dia tidak akan terpengaruh oleh aturan berangkat dalam 10 hari. Semua iblis memandang Gu Sao Jian dengan penuh semangat. Meskipun mereka pernah pergi berlatih sebelumnya, kali ini berbeda. Mereka telah sampai di kota Raksasa tempat suku Lucifer berada, salah satu dari tiga suku teratas. Bagi mereka, tempat ini seperti tanah suci. Ya, lihatlah. Gu Sao Jian menunjuk ke langit di atas halaman dan terkekeh. Apakah kamu melihat tulisan itu? Itu adalah halaman yang dianugerahkan oleh suku Lucifer. Dengan tulisan ini, seseorang bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Semua iblis melihat ke atas. Memang ada sebuah prasasti yang seolah terukir di udara di atas halaman. Mata mereka menunjukkan ekspresi bangga. Gu Sao Jian tersenyum dan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Mata Paman Yan menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat Gu Sao Jian. Tuan Muda Sao Jian, Anda akhirnya datang. Hah? Gu Sao Jian merasa sikap Paman Yan agak aneh. Sepertinya dia terlalu antusias. Dia tersenyum dan mengangguk. Aku terus mengomeli Paman Yan akhir-akhir ini. Suku itu memintaku membawa mereka ke sini untuk berlatih. Mereka akan tinggal di sini sekitar tiga sampai lima tahun. Jangan mengomel, jangan mengomel. Tuan Muda Sao Jian, Anda datang pada waktu yang tepat. Nona Miao Sian telah membawa beberapa tamu tak diundang kali ini. Sungguh penuh kebencian. Mata Paman Yan berkilat marah. Seolah-olah dia teringat adegan ketika Ningki menamparnya hingga pingsan. Hah? Gu Miao Sian juga ada di sini. Tamu tak diundang manakah yang dia bawa? Paman Yan, luka di wajahmu. Gu Sao Jian mengerutkan kening. Setan-setan lain tampaknya telah melihat luka di wajah Paman Yan dan langsung dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Paman Yan, siapa yang berani menyerangmu? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Beraninya kamu. Kamu bahkan berani memukul Paman Yan. Paman Yan, beri tahu kami. Kami akan membalaskan dendammu bersama. Tidak ada kekurangan setan setengah langkah di antara setan yang hadir. Mereka tiba dengan semangat tinggi, hanya untuk menemukan bahwa Paman Yan, yang menjaga rumah, telah dipukuli. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Tamu tak diundang itu tidak sederhana. Tuan Muda Sao Jian, bagaimana menurut Anda? Paman Yan memandang Gu Sao Jian. He he, tidak sederhana. Bawa aku ke sana. Saya penasaran ingin melihat orang seperti apa teman-teman Miao Xian. Gu Sao Jian terkekeh dan masuk ke dalam rumah. Segera, dibawah pimpinan Paman Yan, kerumunan itu tiba di ruangan paling mewah di rumah itu. Gu Sao Jian dan yang lainnya menemukan bahwa ruangan itu sudah terisi dan wajah mereka menjadi semakin jelek. Saat ini, pintu di sebelah Ningki terbuka. Sage Agung Kebenaran Mistik dan Gu Miao Xian keluar. Gu Miao Xian sedikit terkejut saat melihat Gu Sao Jian dan yang lainnya. Gu Sao Jian menatapnya dengan senyum tipis. Dia tidak berniat memperhatikan Mistik Truth Grid Sage. Miao Xian, aku mendengar dari Paman Yan bahwa kamu membawa beberapa teman untuk tinggal di sini. Bisakah Anda meminta mereka keluar dan mengizinkan saya menemui mereka? Gu Sao Jian tersenyum tipis. Sebelum Gu Miao Xian dapat berbicara, Paman Yan mencibir dan membanting pintu Ningki dengan keras. Keluar, Tuan Muda Sao Jian ada di sini. Anda tidak bisa lagi tinggal di ruangan ini. Sao Jian, mereka adalah temanku. Ada banyak ruangan kosong di sini. Kenapa kamu harus melakukan ini? Gu Miao Xian mengerutkan kening. Saya baru saja mengenal mereka. Miao Xian tidak perlu khawatir. Gu Sao Jian tersenyum tipis. 1977 Ningki mengerutkan kening sambil melirik Paman Yan, Gu Sao Jian, dan yang lainnya. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Paman Yan sangat marah hingga dia tertawa. Kamu mengambil kamar terbaik di sini. Sekarang Tuan Muda Sao Jian ada di sini. Mengapa kamu tidak membiarkan dia keluar? Kakak Sao Jian, tidak perlu bicara dengannya. Bertarung saja. Ya, lawan saja dia. Anak ini sebenarnya berani melukai Paman Yan. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Setan-setan yang dibawa Gu Sao Jian bersamanya semuanya bersemangat saat mereka menatap Ningki. Aura iblis di tubuh mereka tidak stabil, seolah-olah mereka siap menyerang kapan saja. Apakah kamu melukai wajah Paman Yan? Gu Sao Jian memandang Ningki. Gu Miao Xian ingin membujuknya lagi, namun Sagi Agung Suan Zen meraih lengannya dan berkata, biarkan Baik Suan menyelesaikannya sendiri. Gu Miao Xian ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Ningki, tapi keselamatan Gu Sao Jian. Pembunuh Kemuliaan Yuan dan mayat iblis Kemuliaan Yuan menjadi tenang ketika mereka menyadari bahwa Gu Sao Jian hanyalah manusia iblis tahap awal. Mereka tersenyum tipis dan memandang Gu Sao Jian dengan penuh minat. Mereka benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi pada orang ini hari ini. Jika dia tidak menyinggung siapapun dengan mulutnya yang kotor, maka luka di wajahnya memang disebabkan olehku. Ningki tersenyum. Gu Sao Jian sedikit terkejut saat melihat betapa tenangnya Ningki. Dia mengira Ningki akan sedikit berdalih. Mungkinkah dia mengandalkan kekuatan superiornya? Memikirkan hal ini, Gu Sao Jian memindai Ningki dengan indra spiritualnya dan menemukan bahwa dia bukanlah seorang kultifator tahap manusia iblis. Senyuman di wajahnya semakin bersinar. Paman Yan gemetar karena marah saat mendengar kata-kata Ningki. Dia memelototi Gu Sao Jian sebelum mengirimkan serangan telapak tangan ke Ningki dengan geraman pelan. Dengan adanya Gu Sao Jian, dia tidak percaya bahwa anak ini dapat membalikkan keadaan. Bang! Tinju Ningki mendarat di wajah Paman Yan. Darah muncrat dari mulutnya, dan setumpuk gigi patah muncul di tanah. Kemudian, Paman Yan menggambar busur indah di udara dan menghantam sudut dinding dengan keras. Kali ini dia tidak pingsan. Rasa sakit di wajahnya membuatnya menarik nafas dingin, dan dia menatap Ningki dengan kebencian. Aku memperingatkanmu, jangan memanfaatkan senioritasmu. Saat aku menjadi gila, bahkan aku takut pada diriku sendiri. Aku bahkan tidak akan melepaskan orang tua dan anak-anak. Ningki dengan tenang menatap Paman Yan dan berkata. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah tiga napas penuh, Gu Sao Jian dan iblis lainnya akhirnya bereaksi. Tanpa menunggu Gu Sao Jian bertindak, makhluk setengah langkah peringkat iblis meraum dan menyerang Ningki. Bang! 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 Tiga sosok membubung ke langit dan mendarat dengan keras di sudut tembok. Secara kebetulan, mereka langsung mendarat di Paman Yan. Ada lagi genangan darah dan gigi patah di tanah. Gu Sao Jian akhirnya merasakan bahwa kekuatan Ningki agak luar biasa, dan ekspresi muram muncul di wajahnya saat dia berjalan menuju Ningki. Ketika dia hendak mencapai Ningki, sebuah suara meledak di telinganya. Gu Sao Jian, dia adalah murid langsung dari Raja Iblis Penghormatan Gunung Pain dari kota Gunung Yan. Dia telah membunuh banyak manusia iblis awal, termasuk Cusu Bulan Utara, pemisah Gunung Spirit Void, dan sisa serangga raksasa. Berdebar Gu Sao Jian awalnya berencana membunuh Ningki, tetapi setelah mendengar suara Gumyao Xian, dia tanpa sadar ingin mundur. Karena gugup, dia tersandung dan berlutut di depan Ningki. Telapak tangan Ningki kebetulan diangkat dan diletakkan di udara. Kaka Sao Jian Setan-setan lain menatap pemandangan ini dengan tidak percaya. Gu Sao Jian, yang merupakan eksistensi tak terkalahkan di hati mereka, berlutut di depan orang ini tanpa alasan. Apa yang sedang terjadi? Wajah Gu Sao Jian memerah dan dia ingin bangun. Namun, dia langsung memikirkan suara Gumyao Xian. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka dia mungkin memiliki satu kaki di gerbang neraka. Tidak, saya harus memastikannya. Memikirkan hal ini, Gu Sao Jian mengangkat kepalanya dan memandang Ningki, apakah Anda murid langsung dari Raja Iblis penghormatan Gunung Pain dari kota Gunung Yan? Bagaimana Anda tahu? Ningki memasang ekspresi aneh saat dia melirik Sage Agung Suan Sen dan Gumyao Xian. Benar-benar. Jantung Gu Sao Jian berdebar kencang. Ahli terkuat di suku laut tulangnya hanya berada di tahap menengah dari Iblis manusia. Dibandingkan dengan kota Gunung Yan, itu seperti perahu sendirian di tengah laut dibandingkan dengan kapal besar. Baiklah, jangan berlutut. Bangunlah. Ningki meletakkan telapak tangannya dan berkata dengan tenang. Dia akan memperlakukannya seperti memberi wajah pada Gumyao Xian. Hanya manusia Iblis tahap awal, tidak masalah apakah dia membunuhnya atau tidak. Bagaimanapun, poin keberuntungannya sudah hilang. Mendengar ini, Gu Sao Jian segera berdiri. Meskipun dia masih memiliki keraguan di hatinya, ekspresinya agak hormat. Pria sejati tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Jadi bagaimana jika dia berlutut? Dia masih tidak yakin apakah identitas pihak lain itu asli, tapi dia tidak berani mengambil risiko. Aku akan berpura-pura sopan dulu. Setelah memastikan identitas orang ini, aku akan membuat keputusan. Gu Sao Jian berpikir dalam hati. Ketika Iblis di sekitar mendengar ini, mereka berdiri tercengang di tempat. Bahkan beberapa orang di sudut pun agak terkejut. Murid langsung kota Gunung Yan dari Raja Iblis Penghormatan Gunung Pain. Bagaimana ini mungkin? Paman Yan memandang Ningki dengan tidak percaya. Kebencian di matanya sudah lama hilang. Jika identitas ini nyata, dia bahkan tidak punya waktu untuk memohon belas kasihan. Beraninya dia menaruh dendam pada Ningki. Meskipun suku Laut Bon adalah pengikut suku Lucifer, jika suku Laut Bon benar-benar menyinggung istana Raja Iblis, dia percaya bahwa suku Lucifer tidak akan memilih untuk menjadi musuh kota Gunung Yan hanya untuk mereka. Masih banyak ruangan kosong di sini. Kalian boleh memilih salah satu saja. Oh, kecuali beberapa ini. Ningki berkata pada Gu Sao Jian dengan tenang. Setelah itu, dia meninggalkan rumah dan menghilang dari pandangan semua orang. Batas waktu satu bulan hampir habis. Ningki berencana untuk menepati janjinya dan melihat apakah itu pesan yang ditinggalkan oleh orang itu untuknya. Miaosian, identitasnya. Setelah Ningki pergi, Gu Sao Jian menatap Gu Miaosian dengan sedikit keraguan di matanya. Identitasnya benar-benar nyata. Jika kamu tidak mempercayaiku, kamu dapat meminta orang-orang di suku tersebut untuk menyelidikinya. Merupakan keputusan yang bijaksana bagimu untuk tidak menyerang sekarang. Jika tidak, bahkan aku pun mungkin tidak dapat melindungimu. Kata Gu Miaosian dengan wajah serius. Mendesah. Yuan Fenerate Devilcors menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan menuju kamarnya. Sungguh mengecewakan. Saya berharap bisa menonton pertunjukan yang bagus. Wajah Gu Sao Jian dan yang lainnya menjadi gelap ketika mereka mendengar ini. Namun, jauh dilubuk hati, mereka percaya identitas Ningki. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Gu Sao Jian berpikir dalam hati. Ningki meninggalkan gerbang selatan kota Lucifer dan terus maju. Mengingat kecepatannya, perjalanan sejauh 30 ribu mil bukanlah apa-apa. Dia pasti bisa mencapai tujuannya dua hingga tiga hari sebelum batas waktu satu bulan. Ningki melambat ketika dia hendak mencapai tujuannya. Pada akhirnya, dia merasakan aura berdebar di depannya. Di kejauhan, ada gunung aneh dengan banyak lubang hitam di atasnya. Ki Iblis yang mengerikan keluar dari lubang ini. Ada ratusan sosok berdiri di sekitar gunung. Lebih dari dua puluh dari mereka memancarkan aura yang jauh melampaui Great Demon yang sempurna. 1978 Tampaknya menyadari kedatangan Ningki, ras iblis menoleh dan menatap Ningki. Iblis panggung iblis bumi dengan dingin berteriak, enyahlah. Suaranya bergemuruh seperti guntur, melonjak. Menurut perhitungan Ningki, gunung ini kebetulan berada 30 ribu mil ke arah selatan. Orang yang meninggalkan pesan itu jelas berencana menemuinya di sini. Adik laki-laki. Saat Ningki hendak berbalik dan pergi, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Detik berikutnya, Spiderman mendarat di depan Ningki, menatapnya dengan ekspresi terkejut. Kakak senior laba-laba wen, mengapa kamu di sini? Ningki terkejut. Saya bukan satu-satunya di sini. Guru juga ada di sini. Ayo, ikuti saya menemui guru. Sama seperti sebelumnya, Spiderman langsung meraih lengan Ningki dan terbang ke sisi lebih dari 20 kultifator tahap iblis bumi. Ningki melihat pain, yang hanya diatemui sekali sebelumnya, juga ada di sana, menatap Ningki dengan senyum tipis. Menguasai. Ningki menangkupkan tangannya dengan hormat. Pain mengangguk sambil tersenyum tipis. Sakit, kapan kamu menerima murid baru? Tidak jauh dari situ, iblis panggung setan bumi memandang Ningki dengan ekspresi aneh, lalu menatap Pain. Ningki mengenali suara iblis panggung setan bumi yang baru saja memarahinya. Ningki ingin melihat statusnya, tetapi karena sistem sedang ditingkatkan, dia bahkan tidak dapat melihat panel statusnya. Liu Dong-hei, apakah aku perlu melapor kepadamu ketika aku menerima murid? Sakit mencibir. Huff, kulihat muridmu bahkan belum berada di tahap manusia iblis. Apakah kamu melakukan kesalahan? Liu Dong-hei mencibir dan memandang Ningki dengan sedikit rasa jijik. Di belakangnya berdiri tiga setan arogan. Tampaknya mereka adalah murid-muridnya. Aura mereka tidak lebih lemah dari Spiderwen. Mereka adalah ahli manusia iblis tahap akhir. Dia bukan satu-satunya. Semua kultifator tahap iblis bumi diikuti oleh tiga hingga lima murid. Di antara mereka, ada beberapa yang memiliki aura terkuat. Mereka berada di puncak tahap manusia iblis. Selain puluhan orang ini, ada ratusan iblis yang auranya berkisar dari manusia iblis tingkat awal hingga menengah. Liu Dong-hei, kamu terlalu meremehkan pain. Jika dia melakukan kesalahan, dia tidak akan menerima pola laba-laba sebagai muridnya. Aku menemukan pola laba-laba pada saat yang sama dengannya, tetapi pain yang mengambil langkah pertama, jika tidak, haf. Kultifator panggung setan bumi lainnya mencibir. Ningki menyadari bahwa auranya sepertinya yang terkuat di lapangan. Bahkan dia bilang begitu tentang Spider Lines. Ningki sudah yakin bahwa, selain kekuatan di permukaan, garis laba-laba pasti memiliki cara atau bakat rahasia yang tidak dia ketahui. Jika tidak, pihak lain tidak akan menganggap dia tidak menjadikan Spider Lines sebagai muridnya. Atau, apa yang mereka bayangkan adalah hubungan antara senior sister Spider Lines dan suku Lucifer. Sedikit kemarahan muncul di mata Liu Dong-hei, tapi dia tampaknya cukup takut pada orang ini dan tidak membantah. Melihat orang-orang besar ini berbicara satu sama lain dan tidak memperhatikannya, Ningki diam-diam bertanya pada Spider Lines, kakak senior, apa yang terjadi di sini? Adik laki-laki, bukankah kamu datang ke sini karena kamu mendengar bahwa gua kaisar dunia bawah jatuh dari langit dan mendarat di sini, jadi kamu datang ke sini untuk memperjuangkan kesempatan. Garis laba-laba agak aneh. Gua kaisar dunia bawah jatuh dari langit. Ternyata gunung ini jatuh dari langit, tapi kenapa disebut gua kaisar dunia bawah? Ada sedikit keraguan di mata Ningki. Kau datang di waktu yang tepat. Mantra pembatas gua kaisar dunia bawah akan segera menghilang. Tak lama lagi, makhluk di bawah tahap iblis bumi akan bisa masuk. Ini adalah gua kediaman pribadi kaisar dunia bawah, yang telah mencapai tahap puncak tahap iblis bumi bertahun-tahun yang lalu. Mungkin ada banyak buah dewa dan senjata iblis yang tersembunyi di dalamnya. Kaisar dunia bawah telah meninggal selama bertahun-tahun, jadi kediaman guanya sudah bersifat spiritual. Biasanya ia keluar melalui kehampaan dan jarang muncul. Setiap kali muncul, ia akan bertahan paling lama seratus tahun sebelum pergi lagi. Sejak zaman kuno, gua kaisar dunia bawah telah muncul lebih dari sepuluh kali. Spider Lens mentransmisikan suaranya sambil melihat ke arah gua kaisar dunia bawah dengan sedikit keserakahan di matanya. Karena dia sangat bersemangat, jelas sekali bahwa hal-hal di dalamnya tidak sederhana. Aku mengerti. Tapi, menurut aturan suku Lucifer, semua yang ada di sini adalah milik mereka. Keberadaan di tahap iblis bumi ini ingin mengambil benda-benda yang ada di gua kaisar dunia bawah. Tampaknya hal itu tabu. Setelah memberitahu Ningki tentang kekhawatirannya, Spider Lens tiba-tiba tersenyum dan mentransmisikan suaranya, kamu bisa memikirkan ini, yang berarti kamu tidak dibutakan oleh keserakahan. Jangan khawatir tentang ini. Dalam beberapa hari, suku Lucifer juga akan kirim klan iblis ke sini. Kali ini, mereka akan mengambil bagian besar dari apa yang bisa mereka dapatkan dari gua kaisar dunia bawah. Kita hanya bisa mengikuti mereka dan mendapatkan sup. Tapi hal-hal baik di gua kaisar dunia bawah telah lama diambil. Saya pikir suku Lucifer tidak menginginkan mereka, jadi orang yang mereka kirim tidak akan terlalu kuat. Setelah jeda, sedikit senyuman muncul di mata Spider Lens. Dia mengirimkan suaranya kepada Ningki, apakah kamu ingat leluhur klan naga iblis? Tentu saja. Mata Ningki menyipit. Dia menjalani kehidupan yang menyedihkan sekarang. Karena dia menyinggung klan iblis ortodoks dari suku Lucifer, dia diburu kemana-mana. Haha. Ada sedikit rasa puas diri dalam suara Spider Lens. Senior Sister Spider Lens, dengan temperamen klan naga iblis, mustahil baginya untuk menyinggung klan iblis ortodoks dari suku Lucifer, kan? Ningki memandang Spider Lens dengan curiga, momong-momong, bagaimana dia menyinggung perasaan mereka. Seseorang menemukan pakaian dalam istri penatua kedua dari balai penegakan hukum suku Lucifer di salah satu kediaman guanya. Mata Spider Lens penuh dengan tawa. Pantas saja Wanli dan Zufeng begitu takut padanya. Ningki 100% yakin bahwa masalah ini ada hubungannya dengan garis laba-laba. Mungkin pakaian dalam itu dicuri olehnya. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dekat dengan suku Lucifer. Beberapa hari kemudian, ekspresi Ningki menjadi semakin serius. Hari ini adalah tanggal yang disetujui oleh pemilik Slip Giok komunikasi dengannya. Namun pihak lain masih belum muncul, atau dengan kata lain pihak lain sudah muncul, dan tebakannya salah. Saat ini, dia diam-diam menatapnya. Ningki diam-diam mengamati sekeliling dan menemukan bahwa perhatian klan iblis di sini pada dasarnya terfokus pada Gua Kaisar Dunia Bawah, dan dia tidak merasa sedang diawasi secara diam-diam. Aneh, kenapa mantra pembatas Gua Kaisar Dunia Bawah masih begitu kuat kali ini? Pain dan iblis panggung iblis bumi lainnya mengepung Gua Kaisar Dunia Bawah, melihat sekeliling dan mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Tidak lama kemudian, Liu Donghe memberi isyarat kepada salah satu muridnya di tahap manusia iblis untuk mengizinkannya memasuki Gua Kaisar Dunia Bawah untuk menjelajah. Akibatnya, keberadaan tahap manusia iblis tidak bisa masuk sama sekali. Begitu dia mencapai pintu masuk Gua, dia diblokir oleh mantra pembatas. Dia mencoba Gua lain, dan hasilnya sama. Mungkin Gua Kaisar Dunia Bawah tidak bermaksud untuk tidur kali ini. Kata Pain sambil berpikir. Ningki menemukan bahwa cara dia memandang Gua Kaisar Dunia Bawah tidak seperti melihat benda mati, tetapi seperti melihat orang hidup. 1979 Mengapa kakak mudaku harus pergi? Sebelum Ningki bisa mengatakan apapun, laba-laba Wen mencibir dan berdiri di depan Ningki seperti harimau betina yang melindungi anaknya. Pain sedikit terkejut, lalu menatap Spiderweb dengan senyuman yang bukan senyuman. Spider Wen, aku tidak punya pilihan selain melepaskan kakak mudamu. Lihatlah sekeliling, apakah ada iblis di bawah tahap manusia iblis. Biarkan dia menguji formasinya, dia tidak akan mati. Liu Donghe berbicara dengan tulus dan sungguh-sungguh. Ketika iblis di dekatnya mendengar ini, mereka memandang Ningki dengan tatapan yang agak aneh. Memang benar, di antara begitu banyak orang, hanya tingkat kultifasi Ningki yang paling rendah. Hanya saja dipanggil oleh Liu Donghe seperti ini, jika itu adalah orang lain, orang itu mungkin akan malu dan tidak bisa keluar dari situasi tersebut. Namun, Ningki menganggap kata-kata Liu Donghe seperti angin yang melewati satu telinga dan tidak peduli sedikitpun. Jadi dia juga takut pada kakak senior Spider Wen. Mata Ningki bergerak sedikit. Baiklah, Beik Suan, pergi dan lihatlah. Sakit mengangguk sambil tersenyum. Ya Tuan. Ningki mengangguk. Sejak Pain berbicara, Spider Mark secara alami tidak akan menghentikan Ningki. Di bawah tatapan banyak setan, Ningki terbang ke langit. Ada banyak lubang hitam di Gua Kaisar dunia bawah. Dia secara acak memilih satu yang menarik perhatiannya. Itu memang berbeda dari tahap manusia iblis. Ningki segera memasukinya. Ki iblis di sini lebih tebal daripada di alam rahasia. Ini akan sangat efektif untuk mengolah dan memurnikan tubuhku. Ningki kaget dalam hati. Ketika dia berada di dunia luar, dia tidak merasa bahwa Ki iblis di Gua Kaisar dunia bawah begitu kuat, dan jumlah Ki iblis yang keluar dari pintu masuk gua tidak banyak. Namun, begitu dia memasuki gua, Ki iblis itu seperti cairan, membuatnya sulit untuk bergerak. Bahkan dengan kekuatan Ningki, dia hanya bisa melihat jarak seratus kaki. Jika dia adalah iblis biasa, dia mungkin akan langsung dibutakan. Ningki melihat ke dalam Gua Kaisar, lalu berbalik dan pergi. Melihat dia bisa masuk dan keluar dengan bebas, Liu Donghae dan yang lainnya tampak sedikit murung. Ini tidak bagus. Hanya iblis di bawah tahap manusia iblis yang bisa masuk, tapi mereka lemah. Apa yang bisa mereka tawarkan? Seorang kultifator panggung iblis bumi mengerutkan kening. Bahkan jika mereka bisa masuk, mereka tidak bisa keluar. Liu Donghae mendengus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa melepaskan kesempatan ini, bukan? Atau kita bisa menghancurkan Gua Kaisar Dunia bawah ini bersama-sama dan melihat isinya. Ayo ambil apapun yang bisa kita dapatkan. Liu Donghae berkata sambil tersenyum. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, orang banyak dapat merasakan Gua Kaisar Dunia bawah bergerak sedikit, dan aura menakutkan terpancar darinya. Itu hanya lelucon. Jangan dianggap serius. Liu Donghae melihat ke Gua Kaisar Dunia bawah dan tersenyum malu. Gua Kaisar Dunia bawah sepertinya mengerti, dan auranya perlahan menjadi tenang. Ia benar-benar memiliki spiritualitas. Mungkinkah ia memiliki roh artefak seperti nuwa? Oleh karena itu, Gua Kaisar Dunia bawah ini tidak bisa dianggap remeh. Mata Ningki bergerak sedikit saat dia berpikir sendiri. Entah itu senjata abadi atau senjata iblis, itu tidak bisa diukur dengan akal sehat. Senjata abadi tingkat rendah dengan roh senjata mungkin sama kuatnya dengan senjata dao. Ningki tiba-tiba mengerti mengapa rumah Gua yang ditinggalkan oleh iblis bumi sempurna bisa muncul berulang kali tanpa secara langsung ditekan oleh makhluk panggung iblis surgawi. Bahkan mereka yang berada di tahap iblis surgawi tidak yakin seberapa kuat Gua Kaisar Dunia bawah. Mungkin penguasa Gua Kaisar Dunia bawah, makhluk panggung iblis bumi, belum mati sama sekali. Semuanya seperti sebuah misteri. Jika itu adalah Ningki, dia tidak akan dengan mudah menekan Gua Kaisar Dunia bawah sebelum dia menemukan misterinya. Kembalilah dan bawa sekelompok murid ke sini. Liu Donghe memerintahkan murid-muridnya. Mereka menganggup dan kemudian pergi dengan lusinan manusia iblis tingkat awal dan menengah. Melihat hal ini, makhluk tahap setan bumi lainnya juga memerintahkan murid-muridnya untuk memanggil murid-murid mereka yang belum menembus tahap setan manusia. Tuan, haruskah saya kembali dengan kakak muda saya? Pola laba-laba memandang Pain. Pain berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Adikmu saja sudah cukup. Lalu dia memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum, Beik Suan, apakah kamu bersedia memasuki Gua Kaisar Dunia bawah? Aku tidak akan memaksamu. Tentu saja aku bersedia. Ningki menangkupkan tangannya dan berkata, Bagus. Pain mengangguk sambil tersenyum. Pain, apakah kamu akan membiarkan dia masuk sendirian? He he, sepertinya kali ini kamu tidak tertarik dengan Gua Kaisar Dunia bawah. Liu Dong He berkata dengan sedikit sarkasme. Pain tersenyum dan tidak berkata apa-apa, seolah dia setuju dengan tebakan Liu Dong He. Makhluk tahap iblis bumi lainnya merasa lega. Kali ini pesaing mereka berkurang satu. Ketika hari akan segera berakhir, sebuah kereta melayang di udara, dikelilingi oleh puluhan setan. Melihat orang di kereta itu, Ningki tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sepertinya tebakannya benar. Orang suci, suku Lucifer mengirim orang suci generasi ini ke sini. Apakah keberadaan itu sudah meramalkan bahwa akan ada harta karun di Gua Kaisar Dunia bawah? Salam, Orang suci. Melihat sosok di kereta itu, bahkan Liu Dong He membuang ekspresinya yang sulit diatur dan menunjukkan sedikit kesungguhan di matanya. Dia menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Ningki mengikuti Pain dan yang lainnya untuk memberi hormat. Dia menemukan bahwa cara pola laba-laba memandang Jian Silai agak aneh, seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama. Bangkit! Jejak Samar Earth Demon Ki terpancar dari tubuh Jian Si. Tatapannya menyapu kerumunan, dan ketika tatapannya melewati Ningki, tatapannya berhenti sejenak. Namun, jeda ini sangat singkat, dan selain Ningki sendiri, tidak ada orang lain yang bisa mendeteksinya. Dia sudah berada di tahap Iblis Bumi. Sorot mata Ningki sedikit rumit. Jian Silai memasuki penjara abadi pada saat yang sama dengan Sage Agung Suanzen. Keduanya telah tinggal di penjara abadi selama ribuan tahun. Namun, Sage Agung Suanzen bahkan belum berada di tahap Iblis Manusia, sementara Jian Silai telah menjadi eksistensi di tahap Iblis Bumi. Dalam ribuan tahun yang singkat ini, banyak hal luar biasa telah terjadi padanya. Apakah itu ada hubungannya dengan Iblis Ortodoks dari suku Lucifer yang membawanya pergi? Gelar orang suci dan rasa hormat di wajah Liu Donghae dan yang lainnya membuat Ningki memiliki keraguan yang mendalam di hatinya. Ningki tidak mengetahui kebenarannya, jadi dia hanya bisa menunggu kesempatan untuk bertanya secara detail nanti. Sain Tes, ada sesuatu yang aneh di Gua Kaisar Dunia Bawah kali ini. Liu Donghae maju selangkah dan membisikkan perubahan di Gua Kaisar Dunia Bawah. Jian Silai sedikit mengernyit. Setan-setan di sekitarnya terpesona. Setelah bertahun-tahun berada di penjara abadi, auranya sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Pesonanya semakin tak tertahankan. Setelah mendengar kata-kata Liu Donghae, Jian Silai menyuruh Iblis di sampingnya untuk kembali ke kota Raksasa Lucifer dan membawa sekelompok Iblis setengah langkah. Setelah dia selesai, Spider Pateran tiba-tiba melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Ibu. Sudah ku bilang, jangan panggil aku seperti itu di depan orang luar. Jian Silai sedikit mengernyit. Spider Pateran menjulurkan lidahnya, lalu mengangguk enggan, Baiklah. Ibu. 1980. Setan-setan di dekatnya tidak terkejut dengan alamat Spider Line. Ningki akhirnya mengerti mengapa Liu Donghae begitu toleran terhadap garis laba-laba dan mengapa Iblis Bumi dengan Ki paling kuat itu masih khawatir tidak menerima garis laba-laba. Mengingat sikap mereka terhadap Jian Silai, Ningki tahu bahwa status Jian Silai jauh lebih tinggi daripada milik mereka. Jika Spider Line benar-benar putri Jian Silai, statusnya di suku Lucifer tidak akan rendah. Namun, bibi Jian sudah melahirkan. Ningki sulit mempercayainya. Saat itu, Jian Silai telah mengungkapkan cintanya pada Feng Jiusian, dan Ningki mengingatnya dengan jelas. Sudah banyak waktu berlalu, namun dia tidak pernah menyerah untuk mencari keberadaan Feng Jiusian. Mungkinkah temperamennya telah diubah oleh Iblis Ki di penjara abadi? Gadis suci, apakah kamu belum menangkap leluhur naga Iblis? Spider Streak mengedip padanya. Jian Silai memandangnya dengan acuh-ta'acuh, tetua kedua dari balai penegakan hukum telah muncul secara pribadi. Tidak akan lama lagi leluhur naga akan ditindas. Anda tampaknya cukup khawatir tentang masalah ini. Gadis suci, kamu tidak tahu betapa sombongnya leluhur naga Iblis saat itu. Aku akhirnya berhasil mendapatkan buah penempat tubuh sembilan yang dengan kakak muda, namun pada akhirnya, dia tiba-tiba muncul dan ingin kita memberinya buah tersebut. Kamu juga tahu bahwa leluhur naga Iblis berada pada tahap kesempurnaan agung dari manusia Iblis. Aku jelas bukan tandingannya. Jika kakak muda tidak menggunakan buah itu untuk mengancam leluhur naga Iblis dan membiarkanku pergi lebih dulu, aku mungkin tidak akan melakukannya. Bisa berdiri di sini hari ini, dan adik junior hampir dikejar sampai mati olehnya. Sekarang karena leluhur naga Iblis sangat berani, dia mencuri. Pakaian dalam istri itu, sudah sepantasnya kami mengirim beberapa kultifator panggung setan bumi kekelilingi dia. Kata Spider Wayne. Ketika Iblis mendengar ini, mereka tanpa sadar melihat ke arah Spider Wayne dan kemudian ke Ningki. Bahkan Pain pun tidak terkecuali. Jelas sekali, Spider Wayne belum pernah memberitahu Pain tentang hal ini sebelumnya. Anak ini bisa lepas dari tangan leluhur Iblis naga. Seharusnya karena leluhur naga Iblis takut dengan identitasnya sehingga dia tidak membunuhnya. Bukan. Liu Donghae dan yang lainnya menebak dalam hati mereka. Mereka merasa tebakan mereka mungkin benar. Kalau tidak, seekor semut yang bahkan belum berada pada tahap manusia Iblis dapat dengan mudah menekan manusia Iblis pada tahap awal, apalagi manusia Iblis pada tahap luar biasa. Pola laba-laba, mengapa kamu tidak memberitahu guru tentang hal ini? Pain berkata dengan sungguh-sungguh. Guru sangat sibuk, murid tidak berani menyusahkan guru, kebetulan leluhur Iblis naga tersinggung, itu. Petik 2. Laba-laba Wayne tertawa canggung. Pain memelototinya dan kemudian menatap Ningki. Dia memindai Ningki dengan divine sensenya dan menemukan bahwa tidak ada luka tersembunyi di tubuh Ningki. Namun, ekspresinya sedikit berubah dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Melihat ini, Ningki menduga Pain telah menemukan bahwa kekuatan tubuhnya berbeda dari Iblis biasa. Setelah Jian Silai mendengar kata-kata Spider Wen, pandangannya tertuju pada Ningki, dan tersenyum, kamu adalah kakak muda keempat Spider Wen. Ningki mengangguk. Spider Pateren mengatakan bahwa kamu menyelamatkannya. Apa yang harus aku berikan padamu? Jian Silai tersenyum. Segera, Liu Donghae dan yang lainnya menunjukkan kecemburuan di mata mereka saat mereka menatap Ningki tanpa malu-malu. Sekalipun hadiahnya tidak berharga, itu tetap merupakan simbol status. Setidaknya di masa depan, ketika mereka bertemu Iblis dari alam yang sama dengan mereka di suku Lucifer, mereka tidak perlu terlalu merendahkan diri. Bagaimana kalau begini, setelah masalah ini selesai, kamu dan pola laba-laba akan datang ke kuil suciku. Jian Silai tersenyum tipis, lalu dia duduk di kereta dan memasang kerudung di sekelilingnya. Dia tidak lagi berbicara, Liu Donghae dan Iblis lainnya bahkan lebih cemburu. Dia benar-benar memperoleh kualifikasi untuk pergi ke kuil orang suci. Perlu diketahui bahwa bahkan mereka belum pernah melangkah ke kuil orang suci suku Lucifer, karena tempat itu identik dengan kesucian di suku Lucifer, dan orang suci ditakdirkan untuk mendapatkan warisan Iblis generasi sebelumnya dan menjadi Iblis generasi berikutnya. Dari suku Lucifer Untuk dapat memiliki hubungan yang baik dengan Iblis generasi berikutnya dari suku Lucifer, bagaimana mungkin mereka tidak cemburu. Kalau begitu, terima kasih, saintes. Ningki menangkupkan tangannya dan berkata dengan ringan. Di mata orang luar, penampilan seperti ini tidak bersifat merendahkan atau sombong. Rasa sakit juga menunjukkan sedikit kepuasan di matanya. Banyak makhluk di tahap Iblis bumi diam-diam memuji pandangan ke depan pain. Jika anak ini adalah murid atau cucu mereka, mereka mungkin akan sangat bersemangat hingga tidak bisa menemukan arah utara. Setengah bulan kemudian, kumpulan demi kumpulan setan tiba. Di belakang Jiansilai, sudah ada ratusan Iblis setengah langkah dengan auranya. Mereka terlihat serius dan berbaris rapi. Jelas sekali, mereka telah menjalani pelatihan profesional terpadu. Hanya ketika mereka melihat Jiansilai sesekali ekspresi mereka berfluktuasi, dan sedikit fanatisme muncul di mata mereka. Fanatik. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah definisinya tentang kelompok setan setengah langkah ini. Mereka mungkin dilatih secara khusus oleh kuil orang suci dan mungkin akan mengambil alih tanggung jawab kelompok penjaga Iblis di sekitar Jiansilai di masa depan. Ketika mereka menjadi tua dan mati, Iblis setengah langkah ini akan menjadi penjaga baru kuil orang suci. Selain pain, keberadaan tahap Iblis bumi lainnya memiliki puluhan hingga ratusan Iblis di bawah tahap Iblis manusia. Hanya sedikit dari mereka yang merupakan Iblis setengah langkah, dan kebanyakan dari mereka berada pada tingkat kultifasi yang sama dengan pembunuh abadi kemuliaan Ye dan Yuan. Saintes, semuanya ada di sini, kan? Bisakah kita mulai? Liu Donghe bertanya. Ya, kita bisa mulai. Jiansilai mengangguk ringan. Manusia Iblis setengah langkah di belakangnya adalah orang pertama yang menerobos langit dan memasuki Gua Kaisar Dunia bawah melalui lubang hitam yang berbeda. Melihat ini, Liu Donghe dan yang lainnya pun memberi perintah. Murid dan murid mereka segera bergegas ke Gua Kaisar Dunia bawah. Hanya Ningki yang berjalan perlahan menuju Gua Kaisar Dunia bawah dengan langkah lambat. Jejak ejekan muncul di mata banyak setan yang hadir. Ningki memilih lubang hitam yang tidak dilewati siapapun dan memasuki Gua Kaisar Dunia bawah. Tiba-tiba, aura Iblis yang kental menyelimuti tubuh Ningki lagi. Pori-pori di tubuhnya terbuka dan dengan rakus menyerap aura Iblis. Saat aura Iblis memasuki tubuhnya, aura itu mulai memurnikan dagingnya. Ningki sangat menikmati perasaan ini. Pada saat yang sama, Iblis lain menggunakan segala macam metode untuk melawan aura Iblis. Bagi mereka, aura Iblis yang begitu kental tidak berbeda dengan gas beracun. Jika itu memasuki tubuh mereka, hanya akan ada satu hasil, penghancuran diri. Tujuan Ningki berbeda dengan tujuan mereka. Mereka telah diperintahkan untuk menemukan buah dewa atau artefak Iblis di Gua Kaisar Dunia bawah. Ningki, di sisi lain, telah merumuskan tujuannya memasuki Gua Kaisar Dunia bawah berdasarkan informasi yang secara tidak sengaja diungkapkan oleh pola laba-laba. Pola laba-laba mengatakan bahwa Gua Kaisar Dunia bawah akan menembus ruang angkasa dan menyatu dengan kehampaan dalam 100 tahun. Ningki tidak membutuhkan 100 tahun. Mengingat kepadatan aura Iblis di sini, selama dia bisa berkultivasi selama 3 hingga 5 tahun, itu akan menjadi peningkatan besar pada tubuh fisiknya. Tidak ada buah dewa atau artefak Iblis yang dapat dibandingkan dengan peningkatan basis budidayanya. Terima kasih telah menonton!